Seperti anak-anak sekarang Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Sekolah Tinggi Manajemen dan Ilmu Komputer Musirawas melaksanakan sidang senat terbuka pada tanggal 16 Oktober 2018 di Gedung Bagasiraya Lubuk Linggau Sidang senat ini merupakan wisuda lulusan Sarjana Serata 1 Manajemen Angkatan 18 Sarjana Serata 1 Akutansi Angkatan 11 Pasca Sarjana Serata 2 Magister Manajemen Angkatan 3 Sarjana Serata 1 Teknik Informatika Angkatan 14 Sarjana Serata 1 Sistem Komputer Angkatan 14 dan Sarjana Serata 1 Sistem Informasi Angkatan 13 Peserta wisudawan berjumlah 450 orang berasal dari jurusan TI sebanyak 78 orang jurusan SK sebanyak 12 orang jurusan SI sebanyak 43 orang jurusan manajemen sebanyak 235 orang jurusan akutansi sebanyak 65 orang dan pasca Sarjana sebanyak 48 orang Sidang senat berlangsung sukses dan hikmat dimulai dari jam 8 hingga selesai Hadir dalam wisuda ini Ketua Yayasan Dwi Tunggal Palembang Muhnur Fahri Kepala Lembaga Layan Pendidikan Tinggi Wilayah 2 Mantan Anggota KPK RI Kepala Cabang atau Unit Bank BNI atau yang mewakili Kepala Cabang atau Unit Bank Mandiri atau yang mewakili Wali wisudawan dan wisudawati beserta keluarga lainnya yang berada dalam gedung ataupun di luar gedung Bagasiraya Lubuk Linggau Disampaikan Abdullah Yamahua dalam wisuda kali ini tidak mengundang pejabat kepala daerah ataupun SKPD karena di pembukaan dan penutupan pekan wisuda sebelum pelaksana wisuda Setia dan setimik murah Lubuk Linggau telah mengundang dan memberikan penghormatan dalam kegiatan tersebut Alhamdulillah saya bergembira karena pertama acaranya relatif smooth sehingga presis jam 12 selesai biasanya lama kedua tidak ada gangguan yang sangat signifikan meskipun memang karena soal budaya kalau kita bandingkan dengan wisuda di luar negeri masih jauh artinya kalau wisuda di luar negeri saya hadiri 4 kali wisuda di luar negeri itu jarum jatuh itu bisa kedengaran tadi berisik kan masih berisik tapi itu ya bertahap kemudian semua acara agenda itu Dian Hardianto, Silampari TV